Saya bilang, silahkan saja chat, tuliskan untuk keluar dari isi hati kamu, supaya orang bisa melihat ketulusan bahwa kamu mau. Tribuners, aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Barada Richard Eliezer atau Barada Eterdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrianca Yosua Huta Barat. Ternyata tribuners sempat didatangi oleh Al-Mahum Yosua di dalam mimpinya. Dimana hal tersebut disampaikan oleh pengacaranya Roni Talapesi dalam wawancara eksklusif bersama dengan Tribun Network pada Kamis 2 Maret 2023. Berikut tribuners informasi selengkapnya. Barada Richard Eliezer, terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrianca Yosua Huta Barat atau Brigadir J, sempat bermimpi didatangi oleh Al-Mahum Yosua. Hal itu diungkapkan pengacara Barada E, Roni Talapesi, saat wawancara khusus di Tribun Network pada Kamis 2 Maret 2023. Al-Mahum datang kemudian beberapa kali ia bermimpi dan Richard sempat sampaikan dalam mimpinya ke Bang Yosua, sudah cukup saya akan sampaikan yang sebenar-benarnya di dalam proses persendangan ucap Roni. Menurut Roni, kliennya Barada E telah mengalami titik terendah saat ia mengikuti skenario Verdi Sambo. Halusinasi atau mimpi ini mungkin bagian dari proses perjalanan ketika ia bisa memohon maaf kepada orang tua, dan orang tuanya memaafkan serta menerima keadaan ini, sehingga saya meyakini perjalanannya mulai terbuka dan mulai lancar, kata Roni Talapesi. Pihak yang menyampaikan bahwa proses persendangan bisa berjalan dengan lancar berkat kejujuran dari kliennya, sehingga putusan menjelis hakim adalah fonis yang adil. Kalau tidak ada peran Richard, maka kasus ini tidak akan terbuka, dan dia sebagai Justice Collaborator, diakui dan ditetapkan dalam putusan pengadilan tutur Roni. Tribunus berikut wawancara eksklusif Roni Talapesi selaku pengacara Barada E bersama dengan Direktur Tribun Network Febi Mahendra Putra. Saya bilang, silakan saja chat, tuliskan untuk keluar dari isi hati kamu, supaya orang bisa melihat ketulusan bahwa kamu mau memohon maaf, kamu mau berkata jujur, kamu mau memperbaiki, kamu sampaikan saja. Itu ya, dia tulis itu natural itu. Kemudian dia sampaikan seperti itu, saya lihat bahwa Richard sudah mulai lebih baik ya. Ketika dia ada momentum, dia membacakan permohonan maaf secara langsung secara terbuka, itu lebih baik. Kemudian ketika persidangan, saya tidak mengajukan eksepsi, saya bermohon kepada majelis hakim. Tribunus mampir di kolom komentar untuk memberikan tanggapan kamu di mana Barada Richard Eliezer atau Barada E bermimpi didatangi oleh Joshua. Well, sekian berita terkini yang lagi hype banget. Jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam setiap hari. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!